Saudara petugas gabungan dari Polri, Dishub dan agen pemegang merk menemukan adanya kebocoran sistem pengereman dalam kecelakaan bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat. Petugas juga menemukan fakta izin kirbus telah habis sejak Desember 2023. Petugas gabungan memeriksa fisik bus dan fokus pada bagian mesin serta sistem pengereman bus. Hasilnya ditemukan adanya material alat pengereman yang telah diubah serta kebocoran pada sistem pengereman bus yakni di saluran oli dan angin. Sementara dari pemeriksaan dokumen kendaraan, uji kirbus telah habis pada Desember 2023 lalu dan hingga kini belum kembali melakukan uji kir. Ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Batas waktu ujinya sudah lewat. Batas uji ini tanggal 6 Desember 2023. Sudah habis masa berlakunya. Jadi untuk saat ini mereka belum melaksanakan pengujian kir lagi.